Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A10s handphone ini kasusnya terkunci FRP atau akun Google-nya seperti ini jadi lupa akun Google-nya, tidak bisa login dan tidak bisa melanjutkan setup-nya tadi sempat kita setup dan langsung kita konekkan ke jaringan internet via Wifi saat kita setup menggunakan jaringan internet via Wifi ataupun data seluler ternyata handphone ini meminta verifikasi kunci layar berupa pola mungkin kasus awal handphone ini adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya kemudian dilakukan hard reset oleh owner-nya nanti kita akan coba untuk bypass akun Google-nya namun sebelumnya kita akan coba untuk cek dulu versi Android-nya handphone ini, A10s ini sudah menggunakan versi Android berapa kemudian kita siapkan kabel data untuk proses unlock FRP-nya atau bypass akun Google-nya dan sekarang kita bisa menuju ke tampilan komputer dan disini pada Windows kita sudah kita siapkan beberapa file yang akan kita butuhkan yang pertama tentu saja kita install dulu driver ada Samsung USB driver jadi driver ini berfungsi agar handphone Samsung saat kita colokkan ke komputer langsung terbaca sebagai MTP2S oke kita install driver-nya kebetulan disini aku sudah menginstall maka tidak perlu kita install ulang bagi teman-teman yang belum menginstall driver silahkan install driver USB Samsung-nya lalu sudah kita siapkan juga untuk tool bypass FRP-nya ada Samsung FRP tool dari acvimware.com kita ekstrak dulu untuk password ekstraknya adalah magelangflasher jadi huruf kecil semua tanpa spasi magelangflasher seperti ini ketika sudah diketikkan passwordnya bisa klik OK saja kemudian kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai dan menjadi sebuah folder kita tunggu sebentar kita buka folder Samsung FRP-nya kemudian di dalamnya kita jalankan file Samsung FRP 2021 EXE kita double klik saja file ini sampai berjalan ketika kita menjalankan file ini maka akan berjalan pula browser di belakangnya langsung mengarah ke acvimware.com selaku developer dari tool ini untuk browsernya tidak kita gunakan jadi bisa close saja kemudian kita fokus dulu ke acvimware.com ke Samsung FRP tool-nya oke sekarang kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data setelah tadi kita menginstall driver dengan betul maka handphone langsung bisa terbaca sebagai MTP device handphone langsung terbaca oleh Windows yang kita gunakan dan serinya langsung muncul seperti ini Galaxy A10s kemudian sekarang kita menuju ke tool-nya langsung kita klik saja menu bypass FRP akan muncul notifikasi info seperti ini dengan keterangan before start you must connect your device to wifi jadi kita pastikan lagi handphone yang kita pegang ini sudah terhubung ke jaringan internet via wifi kalau sudah kita klik ok dan kita tunggu sampai muncul notifikasi acvimware pada layar handphonenya oke launching browser event kemudian ada notifikasi acvimware pada layar handphonenya jika notifikasinya tidak muncul silahkan teman-teman bisa klik menu disable driver signature-nya kemudian restart komputer dan ulangi lagi langkahnya jika ternyata launching browser eventnya violet atau notifikasi acvimware-nya tidak muncul silahkan disable driver signature-nya oke sekarang kita kembali ke tampilan info-nya bisa kita lepaskan dulu kabel data kemudian kita klik lihat atau view sampai terbuka aplikasi youtube kemudian beralih menjadi browser atau browser chrome seperti ini kita klik accept dan continue kemudian kita klik next lagi kemudian no thanks untuk sinkron dan kita tunggu sampai muncul tampilan sign in google lalu sekarang kita akses blog magelangflasher langsung aja bisa kita ketikkan pada kolom address bar-nya alamat blog magelangflasher dengan url atau domain www.magelangflasher.com jadi www.magelangflasher.com seperti ini kemudian tekan go atau masuk dan kita tunggu sampai blog magelangflasher-nya terbuka di blog magelangflasher ini ada menu garis 3 dengan huruf n di sampingnya kita bisa klik menu ini sekali sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kemudian kita pilih menu yang paling bawah yaitu menu frp bypass kita tunggu sebentar muncul iklan kita close saja dan kita tunggu sampai masuk ke halaman frp google akun pada blog magelangflasher sekarang kita akan fokus ke bagian spesial shortcut android jika handphone ini masih berada pada android 10 atau di bawahnya bisa langsung kita bypass akun google-nya dengan cara mengganti model kunci layarnya untuk mengganti model kunci layarnya kita bisa memilih menu nomor 1 ada open lock screen setting namun ternyata kita pilih menu ini tidak bisa ketika kita klik menu open lock screen settingnya maka dia langsung akan kembali ke halaman frp google akun berarti handphone ini sudah tidak berada di android 10 lagi atau tingkat patch keamanannya sudah meningkat sudah terbarui kita coba pilih menu open setting menu dulu kita masuk ke menu pengaturan dari galaxy A10 ini kemudian cek di bagian tentang ponsel kemudian masuk ke bagian software information atau info perangkat lunak ternyata untuk android versinya sudah berada di android 11 jadi handphone ini sudah berada di tingkat patch keamanan paling baru kita cek di bagian android security patch levelnya berada di September 2021 pada tingkat patch keamanan versi ini memang sudah tidak bisa lagi melakukan bypass akun google atau frp dengan cara mengganti model kunci layarnya maka untuk melakukan bypass akun google kita harus mendowngrade dulu versi firmwarenya agar versi keamanan androidnya juga ikut turun namun untuk mendowngrade versi firmwarenya ini kita harus tahu dulu versi binari yang digunakan pada firmware yang sudah terinstall di handphone ini jika binarinya masih sama walaupun versi androidnya berbeda maka kita bisa melakukan downgrade dari android 11 ke android 10 oke sekarang kita akan downgrade kita akan matikan dulu handphonenya untuk melakukan downgrade kita harus flashing firmware dan untuk flashing firmware kita harus masuk ke download mode caranya bagaimana masuk ke download mode handphone kita matikan dalam posisi mati kita bisa tekan kedua tombol volume yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah kita tekan dan tahan kedua tombol volume sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya tahan dulu tombol volume nya sampai muncul halaman atau tampilan warning seperti ini sekarang bisa lepaskan kedua tombol volume nya dan untuk masuk ke mode download kita bisa tekan tombol volume up ada keterangan tadi ya volume up to continue kemudian kita tekan tombol volume atas dan handphone sekarang sudah masuk ke tampilan downloading berarti posisi handphone saat ini siap kita lakukan flashing dengan firmware downgrade ingat ya untuk downgrade hanya bisa dilakukan pada firmware dengan versi binary yang sama walaupun versi firmware di bawahnya versi android di bawahnya jika versi binary nya sama maka bisa dilakukan downgrade oke kita bisa minimize dulu untuk esis Samsung FRP tool nya disini kita sudah siapkan tool dan juga firmware downgradenya langsung aja kita bisa exact firmware nya tinggal kita klik kanan kemudian exacto nama firmware nya untuk firmware ini aku download dari website samfw.com ketika kita mendownload dari website samfw.com maka kita akan tahu versi binary yang masih sama artinya kita bisa melakukan downgrade firmware apapun ketika versi binary nya masih sama walaupun versi android nya beda jika ternyata versi binary nya masih sama maka tetap bisa dilakukan downgrade dan tidak akan terjadi error tidak akan terjadi bahaya tidak akan mati total handphone nya dengan catatan versi binary nya sama jika kita mendownload firmware nya dari website samfw.com maka disitu sudah jelas dan tertera untuk level security nya atau binary nya tinggal kita download aja sesuai dengan binary yang sama bisa firmware yang paling bawah sendiri ataupun yang penting versi android nya sudah turun dari android 11 ke android 10 dan untuk samsung galaxy a10s ini sekarang bisa kita download dari android 11 binary 8 menuju ke android 10 binary 8 juga oke untuk firmware nya sudah berhasil kita eksak nanti kita akan flashing firmware nya ini menggunakan odin flash tool bisa kita eksak juga untuk odin nya klik kanan kemudian eksak disini sampai menjadi sebuah folder kemudian kita buka folder odin nya dan untuk menjalankan odin ini tinggal kita jalankan aja file odin 3x nya muncul notifikasi seperti ini kita klik ok sampai odin nya berjalan kemudian sekarang kita akan coba untuk inputkan firmware yang sudah kita eksak tadi ada beberapa file yang akan kita inputkan hanya 4 file saja yaitu file BL kemudian file AP kemudian file CP dan file CSC kita inputkan satu-satu pada setiap kolom yang ada di odin nya mulai dari kolom BL kita klik dulu menu BL nya kemudian kita arahkan ke firmware tadi di mana kita mengeksak nya kita pilih dulu file BL untuk yang pertama kemudian klik open kita tunggu sebentar sampai terinput kalau sudah terinput lanjut ke file AP klik aja menu AP nya kita pilih file AP kemudian kita klik open dan kita tunggu sampai terinput untuk file AP ini ukurannya paling besar jadi mungkin loading input nya paling lama kalau sudah terinput lanjut sekarang ke kolom CP klik menu CP kemudian kita pilih file CP nya kemudian kita klik open sampai terinput pada kolom CP dan selanjutnya yang terakhir ada kolom CSC kita pilih menu CSC kemudian klik open sampai terinput pada kolom CSC sekarang empat file sudah terinput semuanya BL, AP, CP, dan CSC selanjutnya tinggal kita hubungkan aja handphone ini ke komputer saat handphone kita hubungkan ke komputer maka akan langsung terbaca COM nya pada kolom ID COM seperti ini di pojok kiri atas dari odin nya ketika sudah terbaca langsung kita letakkan handphone nya dan kita mulai flashing nya dengan klik menu start aja dan kita tunggu sampai proses flashing nya selesai untuk durasi flashing ini kira-kira akan membutuhkan waktu 3-4 menit dan proses flashing seperti ini akan aman dengan syarat tadi itu ya untuk binary nya harus sama ketika binary 8 maka hanya bisa di downgrade ke binary 8 begitu juga ketika binary 7 bisa di downgrade nya hanya ke binary 7 tetapi jika Anda paksakan downgrade dari binary 8 kemudian downgrade ke binary 7 kemungkinan handphone nya akan matot oke jadi hati-hati untuk proses pembelian firmware oke durasi video kita percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses flashing nya selesai ada keterangan pas disini dan handphone akan otomatis restart langsung muncul logo Samsung Galaxy A10s berarti proses downgrade yang kita lakukan ini sudah betul versi binary firmware nya juga sudah betul ketika kita salah versi binary kemungkinan handphone bisa mati dan tidak akan booting lagi oke sekarang kita tinggal tunggu aja sampai proses loading nya ini selesai untuk durasi loading kira-kira membutuhkan waktu 1-2 menit dan seperti biasa kita percepat aja durasi loading nya agar tidak terlalu lama memakan waktu kemudian ketika handphone sudah masuk ke tampilan selama datang seperti ini tinggal kita setup saja lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita tekan panah ke kanan untuk proses setup nya disini sudah jelas perbedaannya antara versi Android 11 dan Android 10 tampilan selama datangnya sudah berbeda kemudian halaman setup nya juga sudah berbeda kita coba untuk lanjut setup nya dulu ternyata masih ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik kemungkinan handphone ini masih terkunci akun Google nya kita coba untuk konekkan dulu handphone ke jaringan internet namun beberapa kasus ketika handphone kita downgrade ternyata akun Google atau FRP nya sudah langsung terbypass bagaimana dengan handphone ini kita akan coba dulu setup handphone ini handphone sudah terhubung ke jaringan internet kita lanjutkan setup nya kita klik berikutnya kemudian kita tunggu dulu ada loading memeriksa update dan proses ini mungkin perlu beberapa menit kemudian ada loading lagi menginstall update kita tunggu aja jika ternyata setelah loading ini kita masih diminta untuk konfirmasi kunci layar ataupun verifikasi akun maka kita akan coba untuk bypass ulang akun Google nya menggunakan cara di awal tadi namun ternyata rejeki anak soleh untuk kita semuanya disini akun Google sudah berhasil otomatis terbypass tidak ada verifikasi kunci layar tidak ada verifikasi akun entah kenapa dalam hal ini aku juga kurang paham namun beberapa kali aku alami ketika handphone kita downgrade yang sebelumnya kasusnya terkunci akun Google atau FRP nya setelah kita downgrade ternyata FRP nya sudah otomatis terbypass sudah terunlock FRP nya dan langsung bisa kita setup sampai ke tampilan menu namun jika ternyata handphone masih terkunci FRP masih meminta kunci layar kemudian masih masuk ke halaman verifikasi akun Anda maka teman-teman silahkan bisa bypass FRP dengan metode di awal tadi jalankan Samsung FRP tool nya kemudian masuk ke blok magelang fleischer kemudian bisa ganti model kunci layarnya untuk bypass akun Google nya ketika sudah diganti model kunci layarnya maka kita tahu lagi kunci layar yang sebelumnya lupa maka tinggal setup aja handphone nya sampai ke halaman verifikasi kunci layar kemudian gambar kunci layar yang sudah kita ganti tadi dan handphone sudah terbypass akun Google nya bisa kita setup sampai ke tampilan menu kita cek dulu handphone ini sudah berhasil kita downgrade ya dari Android 11 menuju Android 10 dan perhatikan untuk versi keamanannya tingkat patch keamanan Android juga sudah turun dari September 2021 menjadi Maret 2021 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota kita sampai jumpa di video selanjutnya